Rumah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diketahui disadap, meski belum menerima laporan, namun Polri mengatakan sudah melakukan penanganan. Ada dua cara mekanisme penanganan perkara di tubuh Polri, yakni dengan laporan resmi dari yang merasa dirugikan atau dengan penyidikan langsung oleh Polri. Berdasarkan temuan yang ada, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar, Polisi Agus Triantum mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait penyadapan di kediaman Gubernur DKI Jokowi. Namun penyidik Polda Metro telah mengambil langkah, apakah hal itu bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Sebelumnya Joko Widodo menemukan alat sadap sekitar bulan Desember 2013 di rumah dinasnya yang terletak di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Masing-masing alat sadap ditemukan di tiga tempat yang berbeda, di lingkungan rumah dinas, yakni di kamar tidur, ruang tamu pribadi, dan ruang makan untuk rapat. Beredarnya informasi di kalangan masyarakat bahwa telah terjadi penyadapan terhadap Gubernur DKI, Bapak Jokowi. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman Polda Metro Jaya bahwa sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan informasi tersebut. Namun demikian, teman-teman yang memang kompeten menangani hal itu sudah melakukan langkah-langkah. Untuk nanti apabila memang hal tersebut bisa ditindaklanjuti untuk proses lebih lanjut, tentunya ini akan mempercepat dan memudahkan. Terima kasih telah menonton!